Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batu ruse dulur sekampung Kita ketemu lagi bersama Tachi TV Channel Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Manfaat surat Al-Fatihah dan Al-Nasroh Bagi ibu hamil dan janin Batu ruse dulur sekampung Terapi Al-Quran sangatlah baik untuk ibu hamil Dibanding dengan terapi lainnya Manfaat bacaan Al-Quran bagi janin dalam kandungan Sangat luar biasa Terapi Al-Quran sangatlah baik untuk ibu hamil Dibanding dengan terapi lainnya Manfaat bacaan Al-Quran bagi janin dan kandungan Sangat luar biasa Dengan memperkenalkan Al-Quran sejak dini Yakni sejak dia masih dalam kandungan Begitu penting Agar janin tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha Seperti yang kita semua harapkan Coba kita bandingkan dengan anak yang masa dalam kandungannya Dia dibiasakan dengan musik slow sekalipun Dengan anak yang masa dalam kandungannya Dibacakan ayat Al-Quran Janin akan merasa rileks dan damai Serta merasa nyaman Jika janin diterapi dengan bacaan Al-Quran Dan akan tumbuh sebagai anak yang islami Hal ini perlu disosialisasikan melalui bidan Agar masyarakat sadar akan pentingnya pertumbuhan janin Dengan harapan anak kita tumbuh sehat dan cerdas secara islami Selain itu juga ada beberapa surah yang sangat penting dan manfaat untuk perkembangan janin Hal ini juga penting peranannya bagi suami agar membacakan surat berikut ini Bacaan yang pertama bagi suami adalah membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali Dan masing-masing setiap selesai baca ditipkan di pusernya Sambil dialus-alus dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali Dengan metode yang sama seperti kita membaca surat Al-Fatihah Yang ini setiap menyelesaikan bacanya kita tipkan ke pusernya sambil dialus-alus dengan penuh kasih sayang Bagi suami bacalah kedua surat ini setiap malam setelah janin sudah diberikan ruh oleh Allah Sekitar usia kandungan berumur 4 bulan sampai menjelang persalinan Usahakan lakukan setiap malam Lebih utama lagi kita sebagai suami membimbing untuk sama-sama menjalankan sholat malam dan tanda rus Atau membaca Al-Quran Ada pun manfaat membaca surat Al-Fatihah dan alam Nasrah tersebut adalah Anak kita akan tumbuh cerdas dan sehat Bandingkan dengan anak sebayanya Perbedaannya insya Allah akan tampak lebih mencolok Dibanding dengan anak yang masa keambilannya tidak dikerapi dengan bacaan Al-Quran Terutama surat Al-Fatihah dan alam Nasrah tersebut Batur sedulur sekampung Demikian tadi ulasan tentang manfaat surat Al-Fatihah dan alam Nasrah atau Al-In Shiro untuk ibu hamil dan janin Terima kasih atas kebersamanya Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya 100% gratis Share dan like pada video ini Berikan komentar, kritik dan saran di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh